Halo teman-teman, selamat datang di channel Planaria Studio dengan saya Arya Stihadi, di video kali ini saya bakalan share mengenai filter Atman AT3335S ya, di depan sudah ada barangnya, bisa teman-teman lihat nanti bakalan saya coba unboxing ini adalah tipe terbaru yang sebelumnya warnanya hanya hijau, abu dan sekarang warnanya hitam putih filter ini untuk aquarium ukuran 40-80 cm dengan kapasitas 40-100 liter bisa teman-teman lihat desainnya seperti ini kita coba lihat speknya di belakang ini bisa dilihat di sampingnya bisa dilihat ada strukturnya ini jenis yang dua layer filter media basket di atasnya ini ada switch combination primer, nah yang membedakan itu primer ini pompa gitu kan yang berbeda dengan desain yang sebelumnya ada media securing plate filter sponge geosemical sponge filter media basket safety buckles filter container dan disini pun ada part-partnya nanti kita coba sambil buka ya dan ini speknya ya parameternya ini modelnya AT335S powernya 10W voltagenya 220-240 volt qmax nya 760 liter per hour for aquarium size 40-80 cm dengan kapasitas 40-100 liter filter ini bakalan saya pakai untuk aquarium dengan ukuran 60 cm panjangnya lebarnya 30 cm dan tingginya 40 cm dengan volume airnya 72 liter gitu kan ya oke kita coba langsung buka ya nah ini dia filter kontenernya ya kemudian disini kita buka dulu isinya ini primer nya ya ini bisa ditekan sebenernya ini lumayan keras untuk pompa dan ini disini pun ada speknya ini motor headnya ada disini kita lihat disini ada apa aja layar paling atas ini layar paling bawah di layar paling bawah di layar paling bawah ini basket paling bawah ini ada 2 ball untuknya seperti ini kita masukkan lagi kita masukkan lagi kemudian di paling atas ada busa ada 2 kita pasang lagi nah ini penguncinya pengaitnya nah kemudian disini kita lihat ada apa aja ya di box yang ini kalau kita baca disini nah ini switch combination nya switch combination nya tutup ke kiri buka ke kanan coba pasang ya itu kemudian ya kita ada ini namanya filter container dan didalamnya itu ada filter media basket ada dua ya dan yang bawah itu ada biobolnya dan yang atas itu busa gitu dan ini switch combination nanti ada selang ini kan ini mesinnya tuh motor headnya kemudian di part-partnya oke di sini ada nomor satu overflow pipe for draining ini yang keluaran outflow nya nah sambungannya ini ya ini yang nomor dua ini L konektor ini ini L konektornya konektor disambung dengan bisa dengan waterlily terlili bilin namanya nah seperti ini atau bisa juga diganti dengan ini output shower pipe nah ini habisnya ada penutupnya nih stopper oh ya berarti yang ini yang ada stoppernya ya bisa disambung ini nah bisa panjang seperti ini atau pendek tergantung temen-temen mau yang mana oke itu kemudian ada short clip smallnya ada tiga ya dikasih tiga ya sudah ada barangnya ya sudah ada barangnya coba pasang ini smallnya dapat tiga dan short clip besarnya dapat dua ya nah bedakan ini besar kecilnya ini ya selanjutnya ada water intake ini ya masih selang ya selangnya dapat dua in out kemudian overflow pipe for water intake yang ini ya dan selanjutnya fleksibel suksion pipe nah fleksibel ini kemudian dapat intek strainer nah intek strainer tuh yang ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akuarium ukuran 45 cm kita coba tes oke saya pasang pipanya seharusnya posisi kanister ini ada di bawah ya ini supaya kelihatan dari kamera aja ya oke udah kepasang nah sebelum dinyalakan jangan lupa isi dulu filternya dengan air setelah itu baru colokin kabelnya ini masih ketutup kita coba buka akhirnya sudah mengalir nah ini arusnya lumayan ya untuk di akuarium 45 cm ini harusnya kenceng udah bisa sampai ujung barusan agak agak susah nyala karena posisinya ini di sejajar harusnya kan posisi total ini di bawah bawah akuarium di arusnya ini cukup kenceng lumayan cukuplah nanti untuk kurun untuk akuarium ukuran 60 cm oke mungkin itu aja yang bisa saya bagi di video kali ini mengenai filter Atman 3335S ini semoga bermanfaat jangan lupa like videonya share juga ke teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan mengenai filter ini silahkan teman-teman komentar jangan sungkan kita sama-sama belajar ya yang mau ngasih masukkan saran juga kritik silahkan ya jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya keep sharing keep learning and keep growing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih